Oke di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita membanyak tanaman monstera ekor naga ya atau epipromnum bisa disebut itu ini yang menempel di pohon-pohon yang besar ya dan nanti yang sobek bagaimana caranya kita memperbanyak tanaman ini dengan cara yang mudah murah dan cepat simak video berikut ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi dengan saya Harsya di channel Aska Garden Indonesia channel yang membahas tentang dunia tanaman terutama tanaman hias baik itu cara perawatan, cara budidaya dan lain-lain yang akan kita sampaikan secara tuntas dan sesuai pengalaman kami oke teman-teman di depan saya ada tanaman monstera ekor naga ya kalau kita bilang ekor naga ini tanaman yang menempel di pohon-pohon besar biasanya nanti kalau sudah besar tuh sobek ya eksotis ya tanamannya ini seperti monstera padak umumnya yang tebal itu kayak monstera king atau bersiana cuman ini lebih tipis teman-teman ya bedanya ini lebih tipis ini biasanya di tempat saya di Sleman, Yogyakarta itu banyak sekali menempel di pohon-pohon yang besar ini contoh kemarin yang dapat besar ya ini panjangnya hampir 40 cm daunnya ini saya potong karena keberatan ini dari saya cacah ini bonggulnya juga besar sekali teman-teman ya segini ini saya dapat dari sawahnya orang tua saya kemudian pohonnya itu rubuh ada pohon ketepeng ya dan itu ada tanaman ekor naganya besar sekali menempel nah ini saya cacah-cacah jadi seperti ini kalau bonggul besar seperti ini harapannya nanti anakannya akan langsung besar ya oke nah kita akan berbanyak teman-teman bagaimana sih caranya berbanyak tanaman ekor naga mungkin di tempat teman-teman banyak ya tanaman kayak gini ini masih kecil ya teman-teman ya ini juga saya dapat dari depan rumah nah kebetulan depan rumah saya itu ada sungai sungainya kecil dan ini ada di pinggir dan hampir hanyut ya teman-teman terus saya ambil terus saya berikan ke tutorial teman-teman ini besok akan saya pasang turus ya ini juga ini nantikan besok akan saya pasang turus kali yang ini ini paling tinggi satu meter nanti sudah agak besar ya karena tandanya dia batangnya sudah besar beberapa akan saya perbanyak perbanyakkan saya pasang turus namun biar teman-teman tahu sebenarnya bagaimana sih caranya berbanyak nah kita akan berikan tutorialnya mungkin saya akan berikan contoh tanaman yang tidak begitu besar aja ya mungkin ini oke caranya adalah kita nanti kita cacah ya kita potong-potong terus kita tanam di media tanam kalau saya teman-teman itu suka memakai ini teman-teman lumut lumut hidup ya teman-teman ya lumut yang menempel di pohon pinus jadi ini biasanya adanya di pohon hutan-hutan ya hutan pinus ya ini saya juga beli teman-teman satu karung bobot 15 harga Rp 15.000 bobotnya satu kilogram itu saya cuci dengan air biasa ya nanti biar bersih nah ini terus lembab ya sudah basah baru kita pakai nanti untuk stek monstera ikor naganya terus untuk pot karena tanamannya nanti masih kecil ya ini masih kecil saya pakai pot ukuran 8 atau bisa saya juga teman-teman pakai botol aqua ya botol bekas minuman anak-anak itu yang dilibangi juga bisa tapi saya pakai ini aja iya kenapa kecil kayak potnya karena menyesuaikan ini pot tanamannya masih kecil beda sama ini teman-teman udah agak besar ya agak besar ini bahkan benggolnya pun dua kali jempol saya ya makanya saya pakai pot ukuran 10 kecil nggak ada masalah yang penting nanti kalau udah keluar akar besar baru kita pindah ke pot ini besar dengan penggantian media tanam oke langsung saja kita coba cacah ya kita ambil satu sulur ini saja mungkin ya ini ada berapa sulur sebenarnya ya kita pakai ini aja ya teman-teman ya ini kita bisa potong ya ini karena bonggolnya lumayan besar ya gampar sejari saya itu nanti biasanya identiknya kalau dia keluar tonas itu akan langsung besar kita potong dulu ya kita akan pakai ini pakai yang ini ya yang lebih kecil kita akan pakai teknik satu ruas caranya kita potong seperti ini ya ini ada sudah ada akar ya teman-teman ya ada akar kita potong di atasnya ya karena tonas itu ada di ketiak daunnya ada di dalam sini tapi kita jangan satu ruasnya ini sudah cukup ini juga satu ruas ya kita potong di sini ya seperti ini yang penting ada akar sedikit tidak pun tidak ada masalah ada daunnya satu ini juga sama cuma karena ini daunnya masih muda teman-teman kita pakai yang teknik dua daun seperti ini oke ini jangan tidak usah kita potong ya terus ada pertanyaan teman-teman kemarin kalau Kak kalau tidak ada daunnya bagaimana contohnya seperti ini ini ya tidak ada jauh ya teman-teman ya tunasnya juga ada di dalam sini ada di selah ini contohnya ini ini ada selah tunas di sini walaupun dia tidak ada daun tidak ada masalah tetap bisa kita cacah ya seperti ini ini kita peruas ya seperti ini nggak ada masalah cuman teman-teman ini karena tidak ada tunasnya ini rusak ya kemungkinan besar gagal jadi ini tidak kita pakai beda dengan yang ini ini ada tunas kecil ya teman-teman ya kemungkinan besar dia akan tumbuh karena itu satu ruas pun sebenarnya tidak ada masalah contoh ya iya ini seperti ini teman-teman segini sudah bisa hidup ya kalau untuk kelas monstera tapi Bramno tubuh itu hidup oke sini ya mungkin tidak ada tidak usah banyaknya teman-teman ya nyaman teman-teman tahu caranya merbanyaknya saja Oke jadi satu ruas daun seperti ini satu ruas ya itu kita bisa memperbanyak tanaman ekor naga ini Oke ini kita cuma sampel saja ya ini karena selesai terus kita pakai mau tanam ya kita tanam di pot ukuran 8 atau apa teman-teman kalau ribut pakai yang bekas minuman anak-anak itu aja juga enggak apa-apa yang ini dilubangi ya teman-teman ya Oke seperti ini ini saya contohkan ya contoh satu terus saya tanam di tanah tengah sini seperti ini ya tanam di tengah serta kubur dengan lumut jadi ini media tanam full 100% lumut tanpa ada tambahan apapun paling bagus kalau lumutnya ini sebelumnya direndam dengan larutan B1 ya itu lebih sempurna tapi tidak pun juga tidak ada masalah seperti ini ya kita kubur nggak apa-apa karena lumut itu porosnya tinggi jadi tidak bisa bernafas ya jadi nggak ada masalah kita agak padat yang terakhir kita harus siram sampai keluar air lumut itu adalah media tanam yang mudah sekali mudah menyimpan air namun dia tetap kalau ada kelebihan air ya tetap akan mengeluarkan lewat bawah jadi tetap lembab temen-temen kita paling ngiram seminggu bisa dua sampai tiga kali saja jangan sampai kita jembur dibawah sinar matahari secara langsung nanti dia layu kenapa karena dia belum punya akar yang sempurna jadi kita cukup tempatkan di tempat yang teduh saja ya saya akan coba dua ya teman-teman ya dua ini saya sama ini tadi ada daunnya kali ini saya akan coba tanam yang tidak ada daunnya contohnya ini ya tidak ada daun tapi ada talon tunasnya insya Allah akan tetap hidup atau dengan seperti ini ya kita kubur ya kalau kubur kalau misalnya memang jangan lalu tinggi dalam ya kalau tidak ada daunnya takutnya nanti malah busuk bisa kalau ada ada daunnya itu agak dalam sih tidak apa-apa oke saya ingram ya oke cari seperti ini teman-teman memperbanyak sejak tanaman ekor naga mungkin di dusun di tempat-tempat dusun ya itu ekor naga memang tidak begitu ada apa ya ada peminatnya ya kurang laku ya namun bila ekor naga ini sudah kita pasang turus ya sudah hidup kita dapatkan dari awal kita pasang turus itu bagus teman-teman tanamannya buktinya adalah ini besok rencana memang akan saya turus ya bahkan bisa katakan enggak beli ya cuma depan rumah saya ambil ya tapi saya punya pendapat atau punya ini kalau sudah saya pasang turus paling enggak satu meter ya turusnya nanti pertumbuhannya akan beda lebih besar dia lebih kokoh nanti akan bagus kalau kita lihat secara pandangan ya dan nanti malah laku ya teman-temannya kalau sudah pasangi turus oke teman-teman mungkin itu caranya bagaimana caranya berbanyak tanaman monster ekor naga juga banyak di tempat kita ya teman-teman juga mungkin banyak di hutan-hutan di pohon pepinggir sungai juga banyak kalau penampatannya bagus kita pasang turus dan cantik ya nanti saya yakin kok harganya itu akan ada ada nilai ekonomisnya karena sekarang udah mulai banyak tanaman ekor naga yang dijual di online shop atau di toko-toko tanaman hias oke teman-teman itu cacatannya kita ketemu lagi di video selanjutnya bila ada salah kata dari saya saya minta maaf seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh